Buku selanjutnya yang akan saya bacakan Berjudul The Origin of Species Oleh Charles Darwin Teori Evolusi Manusia Penerjemah Hira Triongo Diterbitkan oleh Penerbit Indoliterasi Buku ini terdiri dari 14 bab Bab yang pertama Variasi karena Pembudidayaan Ketika kita melihat individu-individu Dari varietas yang sama Atau subvarietas berbagai tanaman Dan hewan budidaya Kami yang sudah lebih lama Salah satu dari hal pertama yang mengejutkan kita Adalah mereka umumnya berbeda Satu sama lain Daripada individu-individu Dari salah satu spesies atau variasi di alam Ketika kita merenungkan keragaman besar Dari tumbuhan dan hewan yang telah dibudidayakan Dan yang telah bervariasi sepanjang zaman Di bawah iklim dan perlakuan yang sangat berbeda Saya pikir kita terdorong untuk menyimpulkan Bahwa variabilitas yang lebih besar ini Hanya karena peningkatan hasil-hasil setempat Sesuai dengan kondisi-kondisi kehidupan Yang tidak begitu seragam Dan agak berbeda dari keadaan kehidupan Yang harus dihadapi spesies induknya di alam bebas Menurut saya ada juga beberapa kemungkinan Dalam tampilan yang dikemukakan oleh Andrew Knight Bahwa variabilitas ini mungkin sebagian berhubungan Dengan kelebihan makanan Tampaknya cukup jelas bahwa Makhluk hidup selama beberapa generasi Pasti terpapar dengan kondisi baru kehidupan Untuk menghasilkan cukup banyak variasi Dan bahwa ketika organisasi telah Sekali lagi mulai bervariasi Umumnya terus menerus bervariasi Selama beberapa generasi Tidak ada kasus yang tercatat Tentang variabel yang berhenti bervariasi Ketika dipudidayakan Tanaman tertua yang kami budidayakan Seperti gandum Masih sering menghasilkan variatas baru Hewan peliharaan tertua kami Masih mampu mengalami perbaikan Yang cepat atau modifikasi Masih diperdebatkan pada periode Kehidupan apa yang menjadi penyebab Terhadap variabilitas Apapun itu Umumnya bertindak selama periode awal Atau akhir dari perkembangan embryo Atau pada saat pembuahan Eksperimen Kyofreusen-Hilaire Menunjukkan bahwa Perlakuan tidak wajar terhadap embryo Menyebabkan Monstrositas Atau aneh sekali bentuknya Dan Monstrositas tidak dapat dibedakan Dengan jelas dari variasi biasa Tapi saya cenderung menduga Bahwa penyebab paling sering Dari variabilitas Dapat dikaitkan dengan Unsur-unsur reproduksi Pria dan wanita Yang terpengaruh Sebelum terjadi Tindakan pembuahan Beberapa alasan Membuat saya percaya ini Tetapi yang utama adalah Efek yang luar biasa Dari pengurungan Atau rekayasa Terhadap fungsi sistem reproduksi Sistem ini Sepertinya Menjadi jauh lebih rentan Daripada bagian lain Dari organisasi Terhadap tindakan Yang setiap perubahan Dalam kondisi-kondisi kehidupan Tidak ada yang lebih mudah Daripada mencinakan binatang Dan beberapa hal Yang lebih sulit Daripada membuatnya Berkembang biak Secara bebas Dalam kurungan Bahkan dalam banyak kasus Ketika jantan dan betina bersatu Berapa banyak hewan yang ada Yang tidak akan berkembang biak Meskipun hidup lama Di dalam kurungan Yang tidak sangat tertutup Di tempat asal mereka Hal ini umumnya disebabkan Oleh insting yang merusak Tapi beberapa banyak Tanaman budaya Menampilkan kekuatan tertinggi Namun jarang Atau tidak pernah berbenih Dalam sedikit kasus Seperti itu Telah ditemukan Bahwa beberapa Yang sangat sepele Seperti sedikit lebih Atau kurang air Dalam beberapa periode tertentu Pertumbuhan Akan menentukan Apakah tanaman Menghasilkan benih Atau tidak Di sini saya tidak bisa Memberikan rincian Berlebihan Yang telah saya kumpulkan Dari masalah Sangat menarik Keinginan Keinginan Tapi untuk menunjukkan Betapa tunggalnya hukum Yang menentukan reproduksi Hewan dalam kurungan Saya hanya dapat Menyebutkan bahwa Hewan karnivora Banyak bahkan Dari beberapa tropis Sekalipun Berkembang biak Di tempat ini Dengan cukup bebas Dalam kurungan Dengan pengecualian Pada keluarga binatang Plantigrat Atau bertelapak Datar Atau beruang Sedangkan burung Karnivora Dengan pengecualian Yang langka Hampir tidak pernah Menghasilkan telur Yang vertil Banyak tanaman eksotis Memiliki serbuk sari Yang sama sekali Tidak berharga Dalam kondisi Yang persis sama Seperti pada Hibrida yang Paling steril Ketika di satu sisi Kita melihat Hewan dan tanaman Peliharaan Meskipun sering Lemah dan sakit-sakitan Namun bisa berkembang Biak cukup bebas Dalam kurungan Dan ketika di sisi lain Kita melihat Individu-individu Meskipun diambil Ketika masih muda Dari alam Dijinakan dengan baik Berumur panjang Dan sehat Saya masih memberikan Banyak contoh Untuk itu Tapi memiliki Sistem reproduksi Yang sangat dipengaruhi Oleh sebab-sebab Yang tidak kita sadari Sehingga gagal Berfungsi Kita tidak perlu Heran terhadap Sistem ini Ketika sistem berfungsi Dalam kurungan Bertindak Tidak seperti Biasanya Dan menghasilkan Keturunan yang tidak Sempurna Seperti orang tua Atau variable mereka Sterilitas Dikatakan Merupakan Kutukan Hortikultura Tapi pada pandangan ini Kita memberikan Variabilitas Untuk penyebab yang sama Yang menghasilkan Sterilitas Dan variabilitas Adalah sumber Dari semua produksi Paling terpilih Dari kebun Saya dapat Menambahkan Bahwa Karena beberapa Organisme Akan berkembang Biar paling bebas Di bawah kondisi Yang paling tidak wajar Atau misalnya Kelinci dan musang Yang hidup dalam kandang Sehingga Menunjukkan Bahwa sistem reproduksi Mereka Belum terpengaruhi Sehingga Akan ada Beberapa hewan Dan tumbuhan Yang mempertahankan Domestikasi Atau budidaya Dan berbeda Sangat tipis Mungkin hampir Tidak lebih banyak Beda Daripada yang alami Sebuah daftar panjang Tanaman aneh Dengan mudah Dapat dibuat Dengan istilah ini Para tukang kebun Mengacu pada Sebuah tunas Atau kuncup Yang tiba-tiba Mengambil sebuah Karakter baru Dan kadang-kadang Sangat berbeda Dari bagian tanaman Yang lain Tunas-tunas Semacam itu Dapat diperbanyak Dengan okulasi Dan kadang-kadang Dengan biji Keanehan ini Sangat langka Di alam Tetapi Sangat tidak langka Di dalam buddhaya Dan di dalam hal ini Kita melihat Bahwa perlakuan induk Telah mempengaruhi Tunas atau pucuk Dan bukan ovul Atau bagal biji Atau serbuk sari Tapi itu adalah pendapat Dari kebanyakan Ahli fisiologi Bahwa tidak ada Perbedaan penting Antara tunas Dan bakal biji Dalam tahap Paling awal Pembentukan mereka Sehingga pada kenyataannya Keanehan Mendukung pandangan saya Bahwa variabilitas Bagian besar Bisa disebabkan Ovul Atau serbuk sari Atau keduanya Yang telah dipengaruhi Oleh perlakuan induk Sebelum tindakan pembuahan Kasus-kasus ini Bagaimanapun juga Menunjukkan variasi Yang tidak berhubungan Dengan tindakan generasi Seperti yang seharusnya Ditunjukkan beberapa penulis Tanaman bibit Dari buah yang sama Dan tanaman muda Dari induk yang sama Kadang-kadang Sangat berbeda Dari satu sama lain Meskipun Seperti yang dikatakan Muller Keduanya Saat masih muda Dan induk Mereka hidup Dengan dalam kondisi Yang sama persis Dan ini menunjukkan Bagaimana tidak pentingnya Efek langsung Dari kondisi-kondisi kehidupan Dibandingkan dengan Hukum reproduksi Hukum pertumbuhan Dan hukum warisan Untuk mengaruh Kondisi-kondisi yang langsung Jika salah satu Tanaman muda itu Bervariasi Maka semua itu Kemungkinan akan Bervariasi Dengan cara yang sama Untuk menilai Berapa banyak Dalam hal variasi apapun Kita harus menghubungkannya Dengan tindakan langsung Dari panas Kelembapan Cahaya Makanan Dan lain-lain Adalah hal yang paling sulit Kesan saya Kesan saya bahwa Pada hewan Faktor-faktor tersebut Memberi dampak langsung Sangat kecil Meskipun Tampaknya lebih besar Pada tanaman Dalam sudut pandang ini Eksperimen terbaru Buckman Pada tanaman Tampak sangat Berharga Ketika semua Atau hampir semua Individu yang terpapar Kondisi tertentu Terpengaruh Dengan cara yang sama Maka Perubahan pada awalnya Tampaknya langsung Karena kondisi tersebut Namun Dalam beberapa kasus Dapat ditunjukkan Bahwa kondisi sebaliknya Menghasilkan perubahan Struktur yang serupa Namun saya pikir Sedikit perubahan Bisa dikaitkan Dengan tindakan langsung Dari kondisi kehidupan Seperti dalam beberapa kasus Peningkatan ukuran Dari jumlah makanan Warna dari jenis makanan Tertentu Dari cahaya Dan mungkin Ketebalan Ulu dari iklim Kebiasaan juga Memiliki pengaruh Seperti dalam periode Berbunganya tanaman Saat berpindah Dari satu iklim Ke iklim yang lain Efek yang lebih nyata Tampak pada binatang Misalnya Saya menemukannya Pada itik Domestik Atau peliharaan Atau budaya Yang memiliki tulang sayap Lebih ringan Dan tulang-tulang kaki Lebih berat Dalam proporsinya Dengan seluruh Kerangka tulang Dibandingkan tulang-tulang Yang sama Yang dimiliki itik liar Dan saya menganggap Bahwa perubahan ini Bisa dikaitkan Dengan itik peliharaan Yang lebih jarang terbang Dan lebih Sering berjalan Daripada induknya yang liar Perkembangan besar Dan diwariskan Pada ambing Atau kelenjar susu Pada sapi Dan kambing Di negara-negara Dimana mereka Biasa diperah Dibandingkan dengan Keadaan organ-organ ini Di negara-negara lain Adalah contoh lain Dari pengaruh penggunaan Tidak satupun Hewan peliharaan Yang dilaporkan Di suatu negara Yang bertelinga terkulai Dan pandangan Yang dinyatakan Oleh beberapa penulis Bahwa Telinga terkulai Dikarenakan Tidak digunakannya Otot-otot telinga Karena hewan itu Jangan sekali mendengar Suara bahaya Sepertinya Mungkin saja benar Ada banyak hukum Yang mengatur variasi Beberapa diantaranya Dapat dilihat Samar-samar Dan selanjutnya Akan dijelaskan Secara singkat Saya disini Hanya akan menyinggung Apa yang disebut Korelasi pertumbuhan Setiap perubahan Dalam embryo Atau larva Hampir pasti akan Membawa perubahan Pada hewan dewasa Pada monstrositas Korelasi Antara bagian-bagian Yang sangat berbeda Sangat menarik Perhatian Dan banyak contoh Diberikan dalam Karya besar Isidor Geoffroy Saint-Hilaire Mengenai hal ini Para peternak Percaya bahwa Anggota badan yang panjang Hampir selalu disertai Dengan kepala yang memanjang Beberapa contoh Korelasi Memang cukup aneh Seperti kucing Dengan mata biru Yang selalu tuli Warna dan kekhasan Sifat dasar Berjalan bersama Dan dari situ Banyak kasus Yang luar biasa Diberikan dari Hewan dan tumbuhan Dari fakta-fakta yang dikumpulkan Dari fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Hugh Singer Tampak bahwa Domba putih Dan babi putih Terkena dampak yang berbeda Dibandingkan dari Domba dan babi yang berwarna Oleh racun Sayuran tertentu Anjing yang tidak berbulu Memiliki gigi yang tidak sempurna Hewan yang berbulu panjang Dan kasar Cenderung untuk memiliki Tanduk yang panjang Atau banyak Merpati dengan kaki berbulu Memiliki kulit Di antara jari kaki luarnya Merpati dengan paruh pendek Memiliki kaki kecil Dan merpati dengan paruh yang panjang Mempunyai kaki besar Oleh karena itu Jika orang Terus menyeleksi Dan menambah Keganjilan apapun Maka hampir pasti Tanpa disengaja Dia akan mengubah Bagian luar Dari struktur Yang disebabkan oleh Hukum Korelasi pertumbuhan Yang misterius Hasil dari Berbagai hukum Variasi yang Tidak banyak diketahui Atau samar-samar Terlihat sangat kompleks Dan beragam Maka seharusnya Untuk mempelajari Beberapa risalah Yang diterbitkan Tentang Keberapa tanaman kuno Kita yang dibudayakan Seperti bunga bakum Tentang Bahkan dahlia Dan lain-lain Dan benar-benar Mengujudkan Untuk mencatat Hal-hal tanpa batas Tentang struktur Dan kondisi jasmani Dimana variasi Dan subvariasi Agak saling berbeda Satu sama lain Seluruh organisasi Tampaknya telah menjadi Gampang berubah Dan dalam derajat kecil Cenderung untuk sedikit Menyimpang dari tipe induknya Setiap variasi Yang tidak diwariskan Tidak penting bagi kami Namun jumlah Dan keanegah Ragaman penyimpangan Struktur yang diwariskan Yaitu penyimpangan Fisiologis Baik penyimpangan kecil Atau besar Ternyata tidak ada habisnya Risalah dokter Prosper Lukas Dalam dua volume besar Adalah yang Paling lengkap Dan yang terbaik Mengenai hal ini Tidak ada keraguan Pada peternak Seberapa kuat Kecenderungan warisan Kemiripan Menghasilkan Kemiripan Yang Kemiripan adalah Keyakinan mendasar Keraguan Keraguan telah dibuang Dari prinsip ini Oleh para penulis Teoritis Ketika penyimpangan Sering muncul Dan kita melihatnya Pada ayah dan anak Kita tidak bisa mengatakan Apakah itu mungkin Tidak disebabkan oleh Penyebab asli yang sama Yang mempengaruhi Keduanya Tapi ketika diantara Individu-individu Sepertinya Terkena Kondisi yang sama Setiap penyimpangan Yang sangat langka Karena beberapa Kombinasi keadaan Yang luar biasa Muncul pada induk Katakanlah Sekali diantara Beberapa juta individu Dan muncul kembali Pada anak Maka doktrin Tentang kemungkinan Hampir memaksa kita Untuk mengaitkan Kemunculannya Kembali dengan Pewalisan Setiap orang Pasti pernah mendengar Kasus albinisme Berapa kulit Berbintik-bintik Tubuh berbulu Dan lain-lain Yang tampak pada Beberapa anggota Keluarga yang sama Jika penyimpangan Struktur yang aneh Dan langka Benar-benar Bisa diwariskan Maka penyimpangan Yang tidak terlalu aneh Dan biasa saja Dapat diakui Sebagai Yang diwariskan Mungkin cara yang benar Dalam melihat Seluruh masalah Adalah dengan melihat Pewarisan dari setiap karakter Apapun Sebagai aturan Dan melihat yang bukan Pewarisan sebagai anomali Atau kelainan Hukum yang mengatur Pewarisan Tidak banyak diketahui Tidak ada yang bisa Mengatakan Mengatak keganjilan Yang sama Pada individu Yang berbeda Dari spesies yang sama Dan pada individu Dari spesies yang berbeda Kadang-kadang diwariskan Dan kadang-kadang Tidak begitu Mengatakan anak sering kembali Pada karakter tertentu Dari kakek atau neneknya Atau nenek moyangnya Yang lebih jauh lainnya Mengatakan keganjilan Sering ditularkan Dari satu jenis kelamin Ke dua jenis kelamin Atau satu jenis kelamin Saja Lebih umum Tetapi tidak eksklusif Untuk jenis kelamin serupa Ini adalah fakta Yang paling penting Bagi kami Bahwa keanehan Muncul pada pejantan Peliharaan kita Sering ditularkan Secara eksklusif Atau di tingkat yang Jauh lebih besar Untuk jantan saja Aturan yang jauh lebih penting Yang saya pikir Dapat dipercaya adalah Pada periode apapun Kehidupan Keganjilan pertama Kali muncul itu Cenderung muncul Pada keturunannya Pada usia yang cocok Meskipun kadang-kadang Lebih awal Dalam banyak kasus ini Bisa tidak sebaliknya Dengan demikian Keanehan yang diwariskan Pada tanduk sapi Bisa muncul Hanya pada keturunannya Ketika hampir dewasa Keanehan pada Ulat sutera Diketahui muncul Di ulat kepompong Atau tahap yang sesuai Tapi penyakit keturunan Dan beberapa fakta lain Membuat saya percaya Bahwa aturan Memiliki eksistensi Yang lebih luas Dan bahkan Ketika tidak ada Alasan yang jelas Mengapa keganjilan Akan muncul Pada setiap usia tertentu Namun itu Cenderung muncul Pada keturunannya Pada periode yang sama Ketika pertama kali Muncul pada induknya Saya percaya Aturan ini menjadi Yang paling penting Dalam menjelaskan Hukum-hukum Embriologi Pernyataan itu Tentu saja terbatas Pada penampilan pertama Dari keganjilan Dan bukan Pada penyebab utamanya Yang mungkin telah Mempengaruhi Oful atau elemen jantan Dengan cara yang Hampir sama Seperti pada Keturunan silang Dari sapi bertanduk pendek Dari banteng Bertanduk panjang Yang tanduknya Lebih panjang Jelas dikarenakan Oleh unsur jantan Meskipun itu Muncul di usia tua Setelah menyinggung Masalah reversi Atau pengembalian Kesifat semula Disini saya bisa merujuk Pada Pernyataan Yang sering dibuat Oleh kaum naturalis Yaitu bahwa Variasi-variasi Peliharaan kita Ketika dibiarkan liar Secara bertahap Tapi pasti akan Kembali ke Karakter asli mereka Oleh karena itu Muncul pendapat bahwa Tidak ada kesimpulan Yang tidak bisa ditarik Dari binatang Peliharaan Kespesies Pada sifat Alamnya Saya telah berusaha Dengan sisa-sia Untuk mengungkap Fakta-fakta Tipuan Apa saja Yang seringkali Diungkapkan Secara terang-terangan Sangat sulit Untuk membuktikan Kenyataan ini Maka yang paling aman Ialah kita Berkesimpulan Bahwa banyak sekali Varias-varias Peliharaan Yang sangat mencolok Yang tidak mungkin Hidup di alam liar Dalam banyak kasus Kita tidak tahu Yang mana golongan aslinya Kita tidak dapat Mengatakan Bahwa telah Terjadi suatu reversi Yang hampir sempurna Atau tidak Agar bisa menghindari Adanya pengaruh Dari persilangan Maka perlu Satu varietas tunggal Yang beralih Secara bebas Ketempat barunya Namun demikian Karena varietas kami Bisa dipastikan Kadang-kadang kembali Dalam beberapa karakter Mereka dengan bentuk Luhur Menurut saya Tidak mustahil Bahwa jika kita Berhasil dalam Menaturalisasikan Atau dalam Membudayakannya Selama beberapa generasi Maka beberapa Ras Misalnya kubis Di tanah yang sangat jelek Atau dalam hal ini Beberapa efek Harus dikaitkan Dengan tindakan langsung Dari tanah yang buruk Bahwa mereka Akan Mereka akan Untuk sebagian besar Atau bahkan seluruhnya Kembali ke kelompok Asli yang liar Apakah eksperimen ini Akan berhasil Tidak Tidaklah penting Bagi jalur Argumen kita Sebab dengan eksperimen itu Keadaan hidup berubah Bisa ditunjukkan bahwa Variasi-variasi Peliharaan kita Menampakkan Kecenderungan kuat Untuk kembali Yaitu Hilangnya sifat-sifat Yang telah didapatkannya Sementara Dipelihara dalam Kondisi yang sama Dan sementara Dalam tubuh Atau badan yang memadai Sehingga Persilangan bebas Bisa memberikan Variasi-variasi kecil Dalam struktur lewat Percampuran bersama Dan dalam Kasus seperti itu Saya berpendapat Kalau kita Tidak bisa menyimpulkan Apapun dari Variasi-variasi Yang berkaitan Dengan spesies Tapi disini Tidak terdapat Bayangan Petunjuk-petunjuk Petunjuk Untuk pentingnya Pandangan ini Pernyataan bahwa Kita tidak dapat Mengembang Biakan kuda tarik Dan kuda balap Mengembangkan Ternak bertanduk panjang Dan bertanduk pendek Unggas dari Berbagai jenis Dan sayuran-sayuran Yang dapat dimakan Selama Generasi-generasi Yang tanpa batas Akan bertentangan Dengan semua pengalaman Saya dapat menambahkan Bahwa kondisi kehidupan Pasti berubah Ketika berada Dalam kondisi alami Variasi dan reversi Karakter mungkin terjadi Tapi seleksi alam Seperti yang akan Dijelaskan selanjutnya Akan menentukan Seberapa jauh Karakter baru Yang timbul Harus dilastarikan Ketika kita melihat Variatas keturunan Atau ras hewan Dan tanaman Yang dipudidayakan Dan kemudian Membandingkannya Dengan spesies Yang serumpun Kita memandang Setiap jenis peliharaan Sebagaimana yang telah Dikatakan Terdapat sifat-sifat Kurang seragam Daripada dalam Setiap spesies yang asli Ras peliharaan Dari spesies yang sama Juga memiliki Karakter yang cukup Luar biasa Yang saya maksud adalah Meskipun Berbeda satu sama lain Dan dari spesies lain Dari genus Yang sama Dalam beberapa Dalam beberapa hal kecil Mereka sering berbeda Dalam tingkat ekstrim Dalam beberapa bagian Baik bila dibandingkan Satu sama lain Dan lebih khusus lagi Bila dibandingkan Dengan semua spesies Di alam Bebas tempat mereka Berkerabat Dengan pengecualian Pengecualian ini Dan dengan Kesuburan sempurna Dari variatas-variatas Bila disilangkan Satu pokok tanaman Yang selanjutnya ini Akan dibahas Ras-ras Piharaan Dari spesies-spesies Yang sama Akan berbeda Satu sama lain Dalam cara yang sama Seperti spesies-spesies Yang berkaitan erat Dengan Dengannya Dalam genus Yang sama Di alam bebas Hanya saja Dalam kebanyakan kasus Dengan kadar yang lebih kecil Saya pikir ini Harus diakui Ketika kita Menemukan bahwa Hampir tidak ada Ras piaraan Baik diantara Hewan atau tumbuhan Yang belum digolongkan Oleh sebagian Ahli yang kompeten Sebagai variatas Belaka Dan oleh sebagian Ahli lain Yang kompeten Sebagai keturunan Dari spesies asli Yang berbeda Jika ada Perbedaan mencolok Di antara Ras piaraan Dan spesies Maka sumber Keraguan ini Biasanya tidak akan Bertahan lama Seringkali Dinyatakan bahwa Ras piaraan Tidak berbeda Satu sama lain Dalam karakter-karakter Umumnya Saya pikir Bisa ditunjukkan Bahwa pernyataan itu Tidak benar Tapi kaum naturalis Kebanyakan berbeda Terutama dalam Menentukan Karakter-karakter Apa saja Yang mempunyai Nilai umum Semua penilaian tersebut Sekarang ini Bersifat empiris Selain itu Berdasarkan pandangan Asal-usul Negara Yang akan saya berikan Saat ini Kita tidak punya hak Untuk mengharapkan Untuk sering menemukan Sejumlah perbedaan Umum pada Ras-ras yang Kita ternakan Ketika kita mencoba Untuk menilai jumlah Perbedaan struktural Di antara Ras-ras piaraan Dari spesies yang sama Kita akan segera Terjebak Dalam keraguan Yang disebabkan oleh Ketidaktahuan kita Apakah ras-ras ini Diturunkan dari Satu atau beberapa Spesies induk Jika hal ini Bisa dijelaskan Maka akan menarik Sekali Umpamanya Bila dapat ditunjukkan Bahwa anjing pacuan Atau Creehound Anjing polisi pelacak Atau Bloodhound Terrier Spanel Dan bulldog Yang kita semua tahu Bahwa masing-masing Benar-benar memperbanyak Jenisnya secara murni Adalah keturunan Dari spesies tunggal Maka faktor tersebut Akan memiliki pengalaman yang besar Dalam membuat Kita ragu Tentang kekekalan Dari banyak Spesies alami Yang berkaitan Sangat erat Misalnya Dari sebuah rubah Yang mendiami Berbagai bagian dunia Saya tidak percaya Sebagaimana Yang akan segera kita lihat Bahwa semua jenis anjing kita Adalah keturunan Dari spesies anjing liar Tapi dalam kasus Ras pembudayaan Yang lain Ada bukti yang diduga Dan bahkan Diduga kuat Mendukung pandangan ini Seringkali Diasumsikan Bahwa manusia Memilih Memilih Memelihara Hewan dan tumbuhan Yang memiliki Kecenderungan sifat Yang luar biasa Terhadap perubahan Dan juga tahan Dalam berbagai iklim Saya tidak membantah Bahwa kapasitas-kapasitas ini Telah menambahkan Sebagian besar nilai Dari sebagian besar Hasil piaraan kita Tapi bagaimana Bisa seorang primitif Bisa mengetahui Ketika dia Bertama kali menjinakkan Seekor hewan Apakah hewan itu Akan berubah Pada generasi berikutnya Dan apakah hewan itu Akan bertahan Dalam iklim yang berbeda Apakah Kekurang mampuan Keledai Dan angsa Untuk berubah Atau Kekurang tahuan Rusak kutub Terhadap udara panas Atau unta Biasa terhadap Udara dingin Telah menghalangi Pembudayaan mereka Saya tidak dapat Meragukan bahwa Jika hewan Dan tumbuhan Dalam jumlahnya Yang sama Dengan jumlah Hasil piharaan kita Dan berasal dari Berbagai kelas Dan daerah Secara sama Diambil dari Keadaan alam liarnya Dan bisa Dikembang Biarkan untuk Beberapa generasi Dengan cara Pemeliharaan Maka mereka Rata-rata akan Berubah Seperti sebagian Besar spesies Induk dari Hasil-hasil Periharaan Yang telah berubah Dalam kasus Kebanyakan Hewan dan tumbuhan Pemeliharaan purba Saya tidak mungkin Untuk menarik Kesimpulan yang pasti Apakah hewan Dan tumbuhan tersebut Memang diturunkan Dari satu Atau beberapa Spesies liar Argumentasi Yang terutama Didasarkan pada Orang-orang yang Percaya terhadap Asal usul majemuk Hewan piharaan kita Adalah Bahwa dalam Catatan paling kuno Terutama pada Monumen-monumen Mesir Kita banyak menemukan Keaneka ragaman Keturunan Dan bahwa Beberapa keturunan Sangat mirip Bahkan identik Dengan keturunan Yang masih ada kini Bahkan Jika kenyataan Yang terakhir itu Ditemukan oleh Ketat Dan umumnya Lebih mendekati Kebenaran Daripada yang Tampak bagi saya Apa yang ditunjukkannya Padahal beberapa Dari keturunan Piharaan kami Berasal dari sana 4 atau 5 ribu Tahun yang lalu Tapi Penelitian-penelitian Mr. Horner Dalam beberapa hal Telah memberikan Kemungkinan bahwa Manusia cukup Beradab Untuk bisa Menghasilkan Tembikar Yang sudah ada Di lembah Sungai Nil 13 atau 14 ribu Tahun yang lalu Dan siapa yang Akan berpura-pura Untuk mengatakan Berapa lama Sebelum periode Kuno dan liar ini Seperti yang ada Di Tierra Del Fugo Atau Australia Yang memiliki Anjing Semi Buridaya Belum ada di Mesir Saya pikir Seluruh permasalahan Masih tetap kabur Meskipun demikian Tanpa memasukkan Setiap detail Di sini Saya dapat Menyatakan bahwa Dari pertimbangan Geografis dan lainnya Saya pikir Sangat mungkin Bahwa anjing Piharaan kita Telah diturunkan Dari beberapa Spesies liar Namun Dalam kaitan Dengan domba Dan angak kambing Saya tidak dapat Memberikan pendapat Saya harus Berpikir Dari fakta-fakta Yang disampaikan Kepada saya Oleh Mr. Bleed Tentang kebiasaan Suara Keadaan tubuh Dan lain-lain Dari ternak India Terpunuk Bahwa Ternak ini Telah diturunkan Dari suatu ras Ternak Asli yang berbeda Dari hewan Ternak Eropa kami Dan beberapa Pengamat yang kompeten Percaya bahwa Hewan-hewan yang telah Disebut terakhir itu Memiliki lebih dari Satu hewan Nenek moyang liar Mengenai kuda Berdasarkan alasan Yang tidak Bisa saya berikan Di sini Dengan ragu Saya cenderung Percaya Meskipun bertentangan Dengan beberapa Penulis lain Bahwa Semua ras Berasal dari Spesies yang sama Mr. Bleed Yang pendapatnya Berasal dari Pengetahuan yang luas Dan beragam Yang harus saya hargai Lebih daripada Pendapat siapapun Berpikir bahwa Semua keturunan Unggas Berasal dari Unggas Seliar India Biasa Atau Galus Bankiva Mengenai bebek Dan kelinci Yang beberapa Keturunannya Sangat berbeda Satu sama lain Dalam struktur Saya tidak ragu Bahwa mereka Semua telah Diturunkan Dari bebek Dan kelinci Liar biasa Doktrin tentang Asal-usul Dari berbagai Ras Binatampiaraan Dari beberapa Ras asli Telah dibawa Ke suatu Perbedaan Yang sangat Tidak masuk akal Oleh beberapa penulis Maka Percaya bahwa Mereka Percaya bahwa Setiap ras Yang berkembang Biak secara Murni Meskipun Perbedaan Sifatnya Sangat kecil Akan memiliki Prototipe Layarnya Pada tahap ini Tentu telah diperoleh Setidaknya Sejumlah Spesies Ternak Liar Seperti banyak Domba Dan kambing Di Eropa Saja Dan bahkan Beberapa Di Inggris Seorang penulis Berpendapat Bahwa dulunya Ada 11 Spesies Domba Liar Yang khas Di Inggris Ketika Kita ingat Bahwa Sekarang Inggris Tidak mempunyai Satu Mamalia Yang khas Dan Perancis Hanya memiliki Sedikit Binata Mamalia Yang Dengan Yang di Jerman Demikian Pula Halnya Dengan Hongaria Spanyol Dan lain Lainnya Tetapi Masing-masing Dari wilayah Ini Memiliki Berapa Keturunan Khas Dari Ternak Domba Dan lain Lain Meski Kita harus Mengakui Bahwa Banyak Keturunan Piaraan Yang berasal Lagi Hewan-hewan Tersebut Dapat Diturunkan Sebab Beberapa Negara Itu Tidak Mempunyai Sejumlah Spesies Sebagai Induk Ternak Yang berbeda Meskipun Halnya Dengan India Bahkan Dalam Kasus Keturunan Anjing Piaraan Di seluruh Dunia Yang saya Akui Mungkin Berasal Dari Beberapa Spesies Liar Saya Tidak Dapat Meranggukan Bahwa Telah Ada Sejumlah Besar Variitas Yang Diturunkan Siapa Yang Bisa Dipercaya Bahwa Hewan-hewan Yang Sangat Mirip Dengan Anjing Pasuan Italia Anjing Polusi Pelacak Guldok Dan Spaniel Blenheim Dan Lain-lain Yang Tidak Mirip Dengan Jenis Anjing Liar Kennedy Pernah Ada Di Alam Bebas Orang Sering Mengatakan Dengan Seenaknya Bahwa Semua Rasa Anjing Kita Dihasilkan Lewat Persimpangan Dari Beberapa Spesies Asli Tapi Dengan Persilangan Kita Hanya Bisa Mendapatkan Bentuk Bentuk Dalam Tingkat Menengah Di Antara Kedua Induk Dan Jika Kita Menerangkan Beberapa Has Piaraan Ras Piaraan Kita Dengan Proses Ini Kita Harus Mengakui Keberadaan Sebelumnya Dari Bentuk Yang Paling Ekstrim Seperti Anjing Pasu Italia Anjing Polisi Bulldog Dan Dalam Keadaan Liar Selain Itu Kemungkinan Membuat Ras Berbeda Dengan Persilangan Telah Dibesar Besarkan Tidak Ada Keraguan Bahwa Suatu Ras Dapat Dimodifikasi Oleh Persilangan Sekali Sekali Jika Dibantu Seleksi Kehidup Individu Individu Secara Saksama Dari Anjing Kampung Yang Bisa Memberikan Sifat Yang Dikendaki Tapi Saya Hampir Tidak Bisa Percaya Bahwa Akan Diperoleh Suatu Ras Perantara Di Antara Dua Ras Atau Spesies Yang Sangat Berbeda Serge J. Sipraik Telah Melakukan Percobaan Ini Dan Gagal Keturunan Hasil Persilangan Pertama Antara Dua Keturunan Murni Dapat Ditolerir Dan Kadang-kadang Seperti yang Saya Telah Temukan Pada Burung Dara Benar-benar Sama Dalam Sifat Dan Segala Sesuatu Tampaknya Cukup Sederhana Tapi Ketika Anjing-anjing Bastar Ini Disilangkan Satu Sama Lain Selama Beberapa Generasi Maka Hampir Tidak Ada Dari Mereka Yang Sama Dan Kemudian Menjadi Sulit Bagi Kita Yang Menelitinya Tentu Saja Jenis Ras Perantara Antara Dua Ras Yang Sangat Berbeda Tidak Dapat Dihasilkan Tanpa Seleksi Yang Sangat Hati-hati Dan Dalam Jangka Panjang Yang Berkelanjutan Dan Saya Tidak Bisa Menemukan Satu Kasus Yang Tercatat Dari Ras Permanen Yang Telah Terbentuk Keturunan Merpati Piaraan Perbedaan Dan Asal Usulnya Dengan Keyakinan Bahwa Akan Selalu Lebih Baik Untuk Mempelajari Beberapa Kelompok Khusus Dan Setelah Mempertimbangkan Masak-masak Saya Memilih Merpati Piaraan Saya Mempunyai Koleksi Setiap Keturunan Yang Dapat Saya Beli Atau Memperoleh Dan Telah Memperoleh Hadiah Buku Bulu Berpati Dari Berbagai Penjuru Dunia Terutama Atas Budi Baik Yang Mulia W. Elliot Dari India Dan Yang Mulia Si Murai Dari Persia Banyak Risalah Mengenai Merpati Dalam Berbagai Bahasa Telah Diterbitkan Dan Beberapa Diantaranya Sangat Penting Karena Sudah Sangat Kuno Saya Telah Menjalin Hubungan Dengan Berapa Peternak Terkemuka Dan Telah Diizinkan Untuk Bergabung Dengan Dua Klub Merpati Di London Keanegaragaman Keturunan Merpati Sangat Menakjubkan Coba Bandingkan Merpati Pos Dan Merpati Penerbang Jungkir Balik Atau Tumbler Bermuka Pendek Dari Inggris Dan Lihatlah Perbedaan Yang Indah Dari Indah Diparuh Mereka Dan Perbedaan Yang Sama Pada Tangkorak Mereka Burung Disertai Dengan Kelopak Mata Yang Sangat Memanjang Lubang Hidunya Sangat Besar Dan Lubang Mulut Yang Lebar Merpati Penerbang Jungkir Balik Bermuka Pendek Memiliki Paruh Yang Berbentuk Garis Yang Hampir Sama Seperti Paruh Kutilang Dan Merpati Penerbang Jungkir Balik Yang Biasa Memiliki Satu Kebiasaan Yang Diturunkan Untuk Terbang Yang Sangat Tinggi Dalam Suatu Kawanan Yang Kompak Dan Jungkir Balik Di Udara Dengan Kepala Terbalik Dan Kaki Di Atas Merpati Katik Atau Runt Burung Berkuruan Besar Dengan Paruh Panjang Dan Kaki Yang Besar Pula Beberapa Keturunan Berikutnya Dari Merpati Kalik Memiliki Her Yang Sangat Panjang Yang Lainnya Sayap Dan Ekor Sangat Panjang Yang Lainnya Lagi Mempunyai Ekor Pendek Merpati Palung Atau Merpati Jengger Atau Barb Dikaitkan Dengan Merpati Pos Tapi Bukannya Memiliki Paruh Yang Sangat Panjang Namun Memiliki Paruh Sangat Pendek Dan Lebar Merpati Berbeda Kembung Atau Puter Memiliki Tubuh Sayap Dan Kaki Yang Sangat Panjang Dan Tebolok Berkebang Sangat Kasar Yang Dengan Bangga Dikembung Gembungkanya Yang Biasa Membangkitkan Kekaguman Bahkan Tawa Merpati Berkepala Pendek Atau Turbit Memiliki Paruh Yang Sangat Pendek Dan Berbentuk Kerucut Dengan Baris Bulu Terbalik Menurun Kedadanya Dan Merpati Ini Memiliki Kebiasaan Untuk Selalu Agak Mengembangkan Bagian Atas Kerongkong Merpati Jakobin Memiliki Bulu Yang Sedemikian Terbalik Sepanjang Punggung Lehernya Sehingga Membentuk Kerudung Dan Membentuk Ini Memiliki Bulu Sayap Dan Ekor Memanjang Yang Proporsional Dengan Ukurannya Membentuk Terompet Atau Terompeter Dan Membentuk Tertawa Atau Lohr Beberapa Sebagaimana Yang Diungkapkan Oleh Nama Mereka Mengeluarkan Suara Dekut Yang Sangat Berbeda Dari Selain Membentuk Ekor Kipas Atau Fantai Memiliki 30 Atau Bahkan 40 Helai Bulu Ekor Bukannya 12 Atau 14 Yang Merupakan Jumlah Normal Pada Semua Keluarga Besar Merpati Dan Bulu Ini Tersemanjang Dan Dapat Ditegakkan Sedemikian Rupa Sehingga Pada Burung Yang Bagus Kepala Dan Ekor Dapat Saling Bersentuhan Sedangkan Kelenjar Minyaknya Tumbuh Tidak Sempurna Beberapa Keturunan Yang Kurang Menonjol Dapat Dikenali Pada Kerangka Beberapa Keturunan Pertumbuhan Tulang Muka Dalam hal panjang Lebar Dan lengkungannya Sangat Berbeda-beda Bentuk Maupun Lebar Dan Panjangnya Dari Cabang Rahang Bawa Bervariasi Sangat Mencolok Jumlah Tulang Belakang Kaudal Dan Sakral Bervariasi Seperti Halnya Jumlah Tulang Rusuk Maupun Lebar Relatif Dan Keberadaan Proses-proses Ukuran Dan Bentuk Dari Lubang Di Tulang Dada Sangat Bervariasi Demikian Juga Tingkat Perbedaan Dan Ukuran Relatif Dari Kedua Lengan Atau Fulkula Tulang Garpu Tersebut Lebar Yang Proposional Dari Bukaan Mulut Dan Panjang Proposional Dari Kelopak Mata Lebar Lubang Hidung Dan Lidah Tidak Selalu Berkorelasi Dengan Panjang Paru Ukuran Tembolok Dan Ukuran Bagian Atas Esofagus Pertumbuhan Dan Gangguan Pertumbuhan Kelenjar Minyak Jumlah Bulu-bulu Sayap Primer Dan Jumlah Bulu Kaudal Panjang Relatif Sayap Dan Ekor Satu Sama Lain Dan Tubuh Panjang Relatif Kaki Dan Kelapak Kaki Jumlah Skutela Atau Perisai Pada Jari Kaki Pertumbuhan Kulit Diantara Jari Kaki Kesemuanya Itu Merupakan Bagian-bagian Tubuh Yang Bisa Berbeda-beda Lamanya Waktu Yang Dibutuhkan Burung Agar Bulunya Tumbuh Sempurna Juga Berbeda-beda Seperti Halnya Keadaan Bulu-bulu Yang Menutup Burung-burung Membuat Sarang Ketika Baru Ditepaskan Bentuk Dan Ukuran Telur-telurnya Pun Bervariasi Cara Terbang Suara Dan Watak Burung Dari Jenis Beberapa Jenis Pun Berlayanan Secara Mencolok Terakhir Pada Jenis-jenis Tertentu Jantan Dan Betinanya Agak Berbeda Juga Satu Sama Lain Secara Keseluruhan Setidaknya Dapat Dipilih Suatu Contoh Merpati Yang Apabila Dilihatkan Kepada Ornitholog Atau Ahli Burung Dan Jika Dia Diberitahu Bahwa Itu Burung Liar Saya Rasa Dia Tentu Menggolongkannya Sebagai Spesies Yang Tersesifikasi Dengan Baik Olehnya Selain Itu Saya Tidak Percaya Bahwa Seti Ornitholog Dalam Hal Ini Akan Menempatkan Burung Merpati Post Inggris Merpati Pejungkir Balik Bermuka Pendek Merpati Katik Merpati Palung Dada Gembung Dan Ekor Kipas Dalam Genus Yang Sama Secara Lebih Khusus Setiap Keturunan Beberapa Sub Keturunan Atau Spesies Yang Benar-benar Keturunan Murni Sebagaimana Dia Menyebutnya Harus Diperlihatkan Kepadanya Begitu Sebesarnya Perbedaan-perbedaan Antara Jenis-jenis Burung Merpati Maka Saya Sepenuhnya Yakin Bahwa Pendapat Umum Dari Para Peneliti Dalam Peneliti Alam Adalah Benar Yaitu Semua Adalah Keturunan Merpati Karang Atau Kolumbia Livia Dalam Perpikiran Ini Termasuk Beberapa Ras Atau Spesies Geografis Yang Berbeda Satu Sama Lain Dalam Hal Yang Paling Kecil Karena Beberapa Alasan Yang Telah Membuat Saya Percaya Pada Keyakinan Ini Bahwa Dalam Beberapa Hal Dapat Diterapkan Pada Kasus Lain Saya Disini Akan Menguraikannya Secara Singkat Jika Beberapa Keturunan Merpati Tersebut Tidak Bervariasi Dan Bukan Keturunan Merpati Karang Maka Pastilah Diturunkan Dari Setidaknya 7 Atau 8 Ras Asal Yang Asli Karena Tidak Mungkin Misalnya Bagaimana Seekro Merpati Berdada Kembung Bisa Dihasilkan Dengan Menyilangkan Dua Keturunan Kecuali Salah Satu Dari Kedua Induk Asal Yang Tersebut Mempunyai Ciri-ciri Tembolok Yang Besar Keturunan Asli Tersebut Seharusnya Adalah Merpati Karang Yaitu Yang Tidak Berkembang Biak Atau Tidak Begitu Suka Bertengger Di Pohon Namun Selain Si Livia Dengan Subspesies Geografisnya Hanya Dua Tiga Spesies Lain Merpati Karang Yang Dikenal Dan Semuanya Tidak Punya Satupun Ciri-ciri Keturunan Jinak Oleh Karena Itu Ras Asli Yang Dipikirkan Seharusnya Masih Ada Di Daerah Tempat Ras Tersebut Mula-mula Dipelihara Namun Hal Ini Tidak Diketahui Oleh Para Ornitholog Dan Hal Ini Mengingat Ukuran Atau Mereka Telah Punah Dalam Keadaan Liar Tapi Burung-burung Yang Berkembang Di Tebing-tebing Dan Burung-burung Penebang Ulung Tidak Mungkin Punah Dan Burung Merpati Karang Biasa Yang Memiliki Kebiasaan Yang Sama Dengan Keturunan Jinak Belum Punah Juga Bahkan Di Pulau Kecil Inggris Atau Di Pantai Mediterania Oleh Karena Itu Kepunahan Begitu Banyak Spesies Yang Memiliki Kebiasaan Yang Sama Dengan Merpati Karang Menurut Saya Merupakan Perkiraan Yang Gagabah Selain Itu Beberapa Keturunan Jinak Yang Disebutkan Di Atas Telah Tersebar Keseluruh Penjuru Dunia Dan Karena Itu Berapa Dari Mereka Tentu Telah Terbawa Kembali Ke Daerah Asal Mereka Tetapi Tidak Seekor Pun Pernah Menjadi Liar Atau Tumbuh Di Alam Bebas Meskipun Merpati Kadang Dekode Doveket Pijen Yang Merupakan Merpati Karang Dalam Keadaan Sedikit Berubah Telah Menjadi Liar Di Beberapa Tempat Sekali Lagi Pengalaman Baru-baru Ini Menunjukkan Bahwa Sangat Sulit Untuk Membuat Hewan Liar Untuk Berkembang Biak Dengan Bebas Dalam Piharaan Meskipun Berdasarkan Hipotesis Salah Selama Bahwa Setidaknya Ada 7 Atau 8 Spesies Yang Benar-benar Diginakan Di Zaman Kuno Oleh Manusia Setengah Beradet Sehingga Bisa Cukup Produktif Berkembang Biak Dalam Kurungan Sebuah Argumen Yang Menurut Saya Berbobot Dan Bisa Dipakai Dalam Beberapa Khusus Lain Adalah Bahwa Keturunan Khusus Di Atas Meskipun Pada Umumnya Cocok Dengan Merpati Sekarang Liar Dalam Hal Keadaan Just Money Kebiasaan Suara Warna Dan Bagian Besar Struktur Tubuhnya Namun Demikian Sesungguhnya Sangat Tidak Normal Di Bagian Bagian Lain Dari Struktur Mereka Mungkin Sia-sia Bagi Kita Untuk Mencari Paruh Yang Sama Pada Seluruh Famili Besar Kolum Bide Seperti Paruh Merpati Post Inggris Seperti Paruh Merpati Terjung Balik Bermuka Pendek Atau Merpati Palung Untuk Bulu-bulu Balik Seperti Bulu-bulu Merpati Jakobin Untuk Tembolok Seperti Merpati Berdeda Gembung Atau Untuk Bulu-bulu Ekor Seperti Merpati Ekor Kipas Oleh Karena Itu Harus Diasumsikan Bahwa Bukan Hanya Manusia Setengah Beradab Yang Telah Berhasil Memulidayakan Beberapa Spesies Tetapi Secara Sengaja Atau Secara Kebetulan Memilih Spesies Yang Sangat abnormal Dan Selanjutnya Bahwa Spesies Seperti Inilah Yang Telah Punah Atau Tidak Dikenal Begitu Banyak Kemungkinan Aneh Yang Bagi Saya Tidak Mungkin Terjadi Di Tingkat Tertinggi Berapa Fakta Yang Menyangkut Warna Merpati Masih Masih Layak Menjadi Pemikiran Merpati Karang Berwarna Biru Kabuan Dengan Pantat Putih Atau Subspesies India Sea Intermedia Dan Stickland Pada Bagian Ini Berwarna Biruan Otaknya Memiliki Pita Berwarna Gelap Dengan Buru Luar Yang Punyai Pinggiran Luar Dengan Warna Dasar Putih Sayap Sayap Memiliki Dua Pita Hitam Beberapa Keturunan Semipiaraan Dan Beberapa Keturunan Yang Benar Benar Liar Selain Memiliki Dua Pita Hitam Sayap Sayap Juga Kotak Kotak Dengan Warna Hitam Berapa Ciri-ciri Tidak Ditemui Bersama Sama Pada Spesies Selain Di Seluruh Family Ini Sekarang Pada Setiap Satu Dari Keturunan Piharaan Dengan Mengambil Burung-burung Dari Keturunan Yang Benar Sudah Dipelihara Dengan Baik Semua Ciri Di Atas Bahkan Sampai Pinggiran Putih Dari Bulu Ekor Luar Kadang Mengalami Pertumbuhan Yang Sempurna Selain Itu Ketika Burung-burung Yang Termasuk Dalam Dua Keturunan Yang Berbeda Disilangkan Tak Satupun Dirinya Yang Berwarna Biru Atau Memiliki Salah Satu Ciri-ciri Tersebut Di Atas Keturunan Bastar Sangat Cocok Untuk Tiba-tiba Mendapatkan Ciri-ciri Ini Contohnya Saya Menyilangkan Berapa Burung Ekor Kipas Putih Dengan Berapa Burung-Ekor Kipas Putih Murni Dan Burung Palung Hitam Murni Adalah Seekor Burung Yang Sama Indah Dengan Warna Biru Pantat Putih Garis Putih Ganda Pada Sayap Dan Bulu-bulu Ekor Berstrip Dan Bertepi Putih Seperti Setiap Merpati Karang Liar Kita Tidak Memahami Fakta-fakta Ini Berdasarkan Prinsip Pembalikan Kepada Ciri-ciri Nenek Moyangnya Yang Telah Sangat Dikenal Itu Jika Semua Merpati Piharaan Diturunkan Dari Merpati Karang Tapi Jika Kita Menyangkal Ini Kita Harus Memilih Salah Satu Dari Dua Pengandaian Yang Sangat Tidak Mungkin Berikut Ini Pertama Entah Bahwa Semua Dari Berapa Ras Asli Yang Dipikirkan Itu Berwarna Dari Ciri-ciri Berciri-ciri Seperti Merpati Karang Meskipun Tidak Ada Spesies Lain Yang Sudah Ada Yang Berwarna Yang Berciri-ciri Tersebut Sehingga Mungkin Pada Setiap Keturunan Yang Terpisah Terdapat Kecenderungan Untuk Kembali Ke Warna Dan Ciri-ciri Yang Sama Atau Kemungkinan Kedua Bahwa Setiap Keturunan Bahkan Yang Paling Murni Sekalipun Sekurang-kurangnya Dalam Selusin Generasi Atau Sebagai Menyakinkan Dalam Sejumlah Besar Dari Dan Generasi Telah Disilangkan Dengan Merpati Karang Terima 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 Terima